assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman oke ketemu lagi dengan kami channel youtube kebun Zuhdan kali ini kita akan menanam mangga kiyoje yang sudah berbuah di polybag kita akan pindah ke pot 50 teman-teman bisa lihat ya Nah itu berlubang semua teman-teman jadi tujuannya agar ada sirkulasi air kemudian kita taruh pecahan bata merah genteng atau batu lah nah seperti ini oke kemudian polybagnya tidak kita lepas teman-teman karena takutnya stress jadi nanti pasti dia akan tembus sendiri sih akarnya ya teman-teman ya oke kita masukkan kondisinya seperti ini teman-teman mangga kiyojenya jadi memang rencana ini kita jadikan maskot atau contoh tapi nanti kalau memang harga cocok ya kita lepas gitu aja segerana ya Nah di nanti tinggal kita kita mencarikan musuhnya saja sih lawannya aku nah paling nanti kita sedikit sobek di bagian sini nah tapi tujuannya tapi enggak semua karena ya ditakutkan misalkan nanti tanamannya stress ya itu yang kita hindari teman-teman ya nah oke jadi kita sobek lagi terus nanti kita apa namanya tarik ke bawah nah tujuannya biar tidaknya sesuai permukaan saja sih ya saya tuh buahnya deh jangan digoyang-goyang oke jadi kita usahakan sesimetris mungkin teman-teman sesimetris mungkin agar garis tengahnya sesuai ya nah ini sepertinya sih udah hampir simetris ya jadi usahakan pas tengah-tengah sudah dapat nah oke kemudian kita ke bibitnya nanti baru kita tambahin media tanamnya kembali ya teman-teman ya jadi ini okulasi ya nah sambung pucuk jadi nah sellingnya seperti ini dari sejengkal dari permutaan tanah ini udah cakep teman-teman kemudian ruas pertama ruas kedua ruas ketiga ruas keempat ruas kelima nah jadi ruas kelima baru ada buahnya teman-teman tapi ini termasuk cepat ya untuk level QC ya nah kalau saya biasanya di ruas kedua atau ketiga ketiga lah itu udah saya pangkas tujuannya agar muncul tunas baru karena kan karakter mangga bakal bunga akan muncul dari tunas baru atau selalu muncul di ujung pucuknya ya jadi semakin banyak semakin banyak ranting ya ada kemungkinan potensi untuk makin cepat berbuah atau makin banyak buahnya teman-teman nah ini masih aman ya masih aman kemudian nggak apa-apa ya ini mangga kiyojai jadi penuh-penuh akan kita rawat nah tujuannya untuk apa ya membuat kemudian orang tertarik ya bagian dari promosi nah oke jadi nanti baru kita akan tambahkan media tanam kemudian atasnya nanti kita tambahin bubuk kandang just pokoknya seperti itu teman-teman nanti setelah ini kita panen kita akan pangkas di sini agar muncul tunas-tunas baru ya seperti itu teman-teman proses pemindahan atau menanam bibit mangga kiyojai ke pot 50 mudah-mudahan bermanfaat bisa menginspirasi teman-teman tapi secara umum mangga kiyojai segini tuh udah hebat bisa berbuah teman-teman ya paling nggak di atasnya dikit lah segede jempol kaki baru bisa berbuah ini baru jempol tangan sudah bisa berbuah oke terima kasih selamat mencoba selamat mencoba nomor WA serta alamat ada di deskripsi channel silahkan teman-teman lihat di sana ya terima kasih selamat mencoba